Ya hingga saat ini kami memantau persiapan dari panitia untuk menghias Indonesia Arena GBK. Ini sudah mulai dilakukan sejak tadi malam dan juga para simpatisan dan juga pendukung Prabowo-Griban sudah mulai datang sejak pagi tadi pukul 5 kami pantau. Nah inilah kondisi terkini yang saat ini juga tengah dilakukan pemeriksaan dan juga cek area oleh tim pengamanan dari polisi dan juga Gegana dan juga Bremob yang memang sudah melakukan clear area di beberapa titik Indonesia Arena GBK dan yang menjadi menarik dalam agenda di Indonesia Arena yang nanti akan digelar pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat adalah deklarasi Prabowo-Griban. Ini dilakukan pertama kalinya yaitu pemandangan Gibran Raka Bumingraka sebagai calon wakil presiden yang akan menggandeng Prabowo Subianto dan juga hal menarik lainnya adalah untuk pertama kalinya Gibran Raka Bumingraka juga menyampaikan pidato kebangsaannya sebagai calon wakil presiden yang akan menggandeng Prabowo Subianto. Nah tentu kita akan menanti bagaimana untuk pertama kalinya Gibran menyampaikan pidato kebangsaan apa saja yang akan disampaikan bagaimana visi-misi dan juga bagaimana program serta apa yang nantinya akan dibawa oleh Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto karena sebelumnya pada penetapan calon wakil presiden oleh semua partai koalisi Indonesia Maju di Jalan Ketan Agar 4 Gibran tidak hadir dan baru kali ini Gibran akan muncul sebagai orang yang akan menggandeng Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dan nanti setelah di arena atau di Indonesia Arena pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat mereka akan langsung geser ke Taman Surapati dan ke KPU untuk melanjutkan pendaftaran sebagai calon wakil Capres dan Capres untuk mengetahui bagaimana titik agenda selanjutnya yaitu di Taman Surapati, Jakarta Pusat Saudara-saudara Rekan kami, Riga, Riga, bagaimana kondisi terkini di sana?